assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana jeningan semuanya sehat kan saya mohon maaf ya karena memang selama 3 minggu ini saya gak pernah upload video dan gak pernah menyapa jeningan semuanya ya karena sejak PPKM kemarin gencar-gencarnya atau beberapa kali ada aturan yang menurut kita semuanya agak menegangkan gitu ya memang beberapa usaha saya berdampak seperti beberapa cabang boneka tutup dan lain sebagainya karena memang beberapa orang yang kerja sama saya juga usianya lanjut sedangkan mereka juga gak ada kerjaan lainnya jadi saya ada beban moral kalaupun mereka saya berhentikan kalaupun mereka saya liburkan otomatis mereka gak makan akhirnya saya berusaha membenahi sistem yang selama ini saya gunakan kalau biasanya kalau biasanya saya membuka boneka secara grosir pada PPKM kayak gini gak ada lagi bahkan pesanan travel pesanan yang dulunya banyak memberikan kita pekerjaan semuanya gak ada ya kita mencoba untuk menjualnya secara retail langsung ya akhirnya saya belajar lagi bagaimana sosial media saya belajar lagi bagaimana sistem dari marketplace dan sebagainya akhirnya beberapa marketplace seperti Shopee dan Tokopedia kita optimalisasi memang sih ada sedikit pengetahuan tapi gak banyak sehingga saya belajar lagi belajar belajar dan sebagainya memang ya kondisi kayak gini mengharuskan kita untuk berdiri dari zona nyaman kita belajar lagi dan mengintropeksi diri lagi bagaimana supaya sistem atau pekerjaan kita bisa lancar oh ya selain itu di Shopee dan Tokopedia yang selama ini saya optimalisasikan juga kita menyediakan beberapa sangkar kerodong pembersi apa itu namanya pembersi kotoran kemudian ada juga frame tarangan dan sebagainya ya ya kalau jenis ada waktu cobalah mampir-mampir ke toko kita yang ada di Shopee dan Tokopedia ketika jadi pencarian bonekamu insyaallah kita ada di sana pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang beberapa hal tepatnya 5 hal ya 5 kesalahan yang dilakukan oleh peternak di masa PPKM seperti saat ini jadi untuk jeniskan semuanya tonton terus video ini sampai akhir dan kalau memang ada masukan kalau memang ada pertanyaan kasih aja di kolom komentar ya insyaallah akan kita bahas lagi dan akan kita cari bagaimana penyelesaiannya oke tonton terus video ini 5 kesalahan 5 kesalahan yang dilakukan oleh para peternak di masa PPKM seperti ini kita sering mendengarkan banyak curhatan yang mengatakan mas penjualan saya gak lancar harga puter pelung semakin turun dan sebagainya pada video kali ini saya sengaja akan membuat 5 rangkuman tentang kesalahan yang dilakukan peternak sehingga beberapa mindset beberapa apa itu namanya gambaran kita tentang puter pelung semakin menurun kesalahan yang pertama kita sering beranggapan kita sering mengharap kita sering apa ya namanya ya menyatakan kalau orang WA kalau orang nanya ya harus beli padahal gak seperti itu kan gitu ya kita membuka sebuah toko lalu kita membuat display yang bagus kita menonjolkan produk apa yang kita punya kemudian ada orang datang kemudian dia tanya ini itu dan sebagainya gak jadi beli mana mungkin kita bisa marah-marahkan gitu ya sama seperti kita kita selama ini kan puter pelung banyak yang menjual secara online ya baik itu di sosial media kemudian di tokopedia ada juga di shopee juga ada kemudian di instagram sebagainya itu mereka menjual puter pelungnya lalu ketika ada orang tanya mas harganya berapa kemudian kelaminnya kayak gimana kandangnya kayak gimana sebagainya lama tanya kemudian dia gak beli nah disitu sebagian peternak marah-marah wah saya di php wah ternyata kamu kurang ajar cuma nanya-nanya aja dan sebagainya ini mindset yang salah sebetulnya karena gak mungkin lah kita mengharapkan dari 5 orang penanya dan 5-5 nya beli kan gak mungkin gitu ya orang tanya adalah sebuah jalan untuk pintu menuju sebuah closing jadi kalau ada orang nanya ya kita anggap biasa aja lah gak terlalu berharap banyak gak usah berharap lebih penanya tadi akan membeli ya kita jawab sebisanya kalau memang beli ya alhamdulillah gitu aja kan ya kesalahan yang pertama ini fatal karena kita bisa dicap menjadi orang yang arogan kita bisa dicap menjadi orang yang gak menyenangkan saya pernah dicurahatin oleh salah satu teman maksud saya disini bukan teman dekat ya tapi orang yang saya tahu gitu aja tahunya itu pun hanya melalui WA dia WA berkali-kali ke saya mas harganya ini berapa harganya ini berapa kemudian saya jawab aja kalau memang ada waktu saya jawab maksimal kalau memang gak ada waktu ya sebisa mungkin saya jawab kemudian sampai berminggu-minggu dia nanya gak beli gak ada closing sama sekali waktu itu hari kamis dia telepon sama saya teleponnya lama banget intinya dia curhat mencurhatkan ketika dia nanya ke peternak dan dijawabnya php dijawabnya gak serius dan sebagainya padahal kan saya pemula padahal kan saya pemula untuk mengeluarkan uang yang lumayan banyak kalau bisa dikatakan 501 juta banyak bagi orang yang belum pernah membeli burung sama sekali masa iya jawabannya saya kayak gitu masa iya saya malah dikatakan php saya jawab masing-masing peternak memiliki cara yang berbeda untuk menjawab pertanyaan dari calon customer-nya gitu kan saya terima telepon dia itu sampai 1 jam lebih 1 jam 15 menit lah dan intinya selama 1 jam 15 menit itu ya gak ada closing malah dia cuma mengatakan maaf masnya saya curhat saja ya tidak apa-apa mau dicurhat mau ditanya-tanya selama kita ada waktu untuk membalasnya ya sudah kita nikmati itu sebagai bentuk kita menawarkan barang ke orang lain kalau pun ada closing alhamdulillah gak ada ya alhamdulillah juga kesalahan yang dilakukan peternak yang kedua mereka salah mencari atau menentukan target market yang dia bidik misalkan ada seorang teman yang gak pernah ikut lomba sama sekali kemudian kalaupun dia ikut lomba pasti gak pernah menang kalaupun menang juga nilainya angka-angka tinggi gitu ya angka juara 15 juara 14 bagi saya sih juara 15 itu bukan juara tapi hanya sekedar urutan saja juara ya tetap 1, 2, 3 gitu ya tapi teman tersebut membidik orang membidik calon target marketnya itu orang yang suka lomba juga ya boncos hasilnya boncos maksudnya kayak gini orang yang pinginnya lomba gak mungkinlah beli sama orang yang sering lomba tapi nilainya akhir atau di angka-angka yang tinggi 13 14 15 dan itu gak mungkin jadi ya gak usah terlalu berharap adanya closing karena memang target marketnya yang salah gitu ya ada juga seorang teman yang burungnya sih bisa dikatakan bagus banget bagus banget kata saya bilang bahkan bisa dikatakan istimewa tapi yang dia bidik selama ini dia berada dalam sebuah komunitas yang bisa dikatakan mohon maaf ya bukan orang yang pelomba kemudian juga bukan orang yang suka banget sama putra pelung dia bisa sih jualan tapi nilainya ya sedikit banget bahkan bisa dikatakan terasan walaupun burungnya bagus nah ini namanya salah target market gitu ya intinya kesalahan yang kedua ini kita harus memahami betul bagaimana dan siapa target market yang kita bidik kesalahan yang ketiga yang biasa dilakukan oleh peternak putra pelung dalam kondisi yang kayak gini adalah antipati dengan produk pesaing misalkan saya memiliki trah ABC yang bisa saya katakan bagus kan kemarin saya pernah membahas akan adanya line breed cross breed gitu ya sampai menghasilkan super breeding kalau memang burung saya itu sangat bagus saya pede dengan itu ya saya tinggal mengambil anakan saya melainkan anakan saya membriedingnya sehingga trah utama ya trah saya kalau memang ternakan kita kurang maksimal ya kita beli artinya tetap upgrade materi dalam kondisi yang kayak gini dan kondisi kayak gini ini menurut saya sangat potensial banget untuk upgrade materi dimana ketika peternak peternak gak ada lomba ya kalaupun gak ada lomba ya pasti penjualan turun ya gak ada lomba penjualan turun orang bingung sama PPKM banyak kebutuhan dipostingan banyak kata-kata BU butuh uang ya BA BU BA BU kayak gitu itu momen banget momen banget untuk kita dalam belanja puter pelung kalau hari biasa banyak lomba harga puter pelung pasti naik pasti naik dan kondisi kayak gini gak ada lomba kemudian pasti permintaan juga turun harganya pun pasti ikut turun kesalahan keempat yang dilakukan oleh peternak di masa-masa kayak gini yaitu jangan pernah kowar-kowar atau membicarakan sebuah teori pribadi yang nantinya bisa menjatuhkan orang lain contohnya beberapa waktu yang lalu sempat terjadi insiden bukan insiden sih artinya balas membalas sebuah teori ada yang mengatakan beli puter itu ya sudah bunyi gak usah jual kitir gak usah jual nama gak usah jual kertas satu lagi mengatakan saya jual kitir saya membeli kitir saya membeli nama saya membeli terah hasilnya bagus-bagus kok karena memang keduanya ini gak ada yang salah puter pelung yang dinilai puter pelung yang diinginkan adalah melungnya suaranya kalau kitir kalau terah itu nomor kesekian betul itu memang suara itu utama itu nomor satu untuk kitir untuk terah itu hanya sebagai pelengkap tapi saya bisa mengatakan tapi kalau kita mau ternak kalau kita mau breeding terah atau keturunan atau silsilah itu penting artinya kenapa ketika kita melihat puter pelung kayaknya bagus banget kayaknya ngeli kayaknya menekan mendayar sebagainya kemudian ujungnya juga oke lalu dasar suaranya oke iramanya oke sebagainya ketika kita ternakkan kok hasilnya nggak bagus kenapa cucunya pun juga demikian nggak bagus juga kita membelinya pun juga nggak lewat rekaman tapi datang langsung ke peternaknya dan angkanya juga nggak bisa dikatakan murah suaranya juga oke tapi kenapa anaknya kenapa cucunya kok nggak bagus ya karena trahnya tadi itu nggak jelas saya sempat ya menyinggung beberapa waktu yang lalu di video saya di channel ini juga Pak Isnawan PKJ mengatakan burung ngelik itu bisa dipoles burung bagus itu bisa dipoles dengan makanan dengan perawatan artinya gini kalau burung biasa ketemu sama apa namanya pemandu bakat yang hebat dia bisa menjadi bagus dengan perawatan dengan makanan tapi anaknya nggak akan bisa menjadi bagus kenapa dia tidak memiliki darah bagus saya ulangi sekali lagi ada burung yang biasa dipoles kemudian dikasih treatment dikasih makanan dikasih penjemuran dikasih obat-obatan apapun lah katakan sehingga burung tersebut mengeluarkan suara yang bagus tapi anakannya nggak bagus kenapa dasarnya trahnya keturunannya darahnya tidak ada darah bagus ya sudah artinya gini kedua teori tadi itu sama-sama betul kita melihat suaranya bagus oke tapi kita juga harus melihat keturunan atasnya juga bagus nah itu baru betul kesalahan yang kelima dalam kondisi kayak gini ini adalah jangan pernah antipati dengan kegiatan apapun yang berkaitan dengan puter pelung baik itu adanya lomba baik itu adanya kontes baik itu secara online maupun secara offline di kantangan ataupun pelatihan apapun lah intinya yang berkaitan dengan puter pelung kenapa karena dengan ramainya puter pelung dengan ramainya kegiatan puter pelung baik itu di sosial media online maupun offline ketemu-ketemu sebagainya itu yang mengangkat nilai dari puter pelung semakin puter pelung diketawi banyak orang semakin puter pelung itu disenangi pastinya permintaan akan semakin tinggi betul kan tapi semakin banyak orang gak tahu puter pelung puter pelung pun juga akan semakin menurun harganya jadi kalau kita antipati kalau kita sebagai peternak gak support kegiatan puter pelung ya lebih baik jangan jadi peternak lah kasian para panitia itu kita sebagai peternak ya kita support dalam bentuk apapun minimal kita dukung kegiatannya ini 5 kesalahan yang dilakukan oleh peternak semoga kita bisa intropeksi kita bisa mengevaluasi diri kita dan semoga di masa kayak gini kita tetap diberikan kesehatan saya Samsul Arifin dari kandang bonekamu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh